Nah kita akan lihat pemirsa langsung dari lantai bursa pengaruhnya ataupun sentimen dengan pergerakan hari ini. Pada penutupan perdagangan sama hari ini, indeks harga saham gabungan bergerak melemah. Nah sementara nilai tukar rupiah terpantau mengalami penguatan di pasar valuta asing. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Mercy Wijaya dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy sepanjang hari ini nilai tukar rupiah bergerak menguat, tapi justru mengalami pelemahan menjelang akhir perdagangan. Faktor apa yang menyebabkan hal ini? Nah itulah dan pemirsa memang indeks harga saham gabungan tidak berhasil mempertahankan penguatannya saat penutupan perdagangan. Karena ada aksi profit taking yang dilakukan oleh investor asing sehingga tercatat net foreign sales senilai 181 miliar di semua pasar. Dampaknya pada indeks harga saham gabungan pun saat penutupan tadi indeks melemah tipis 0,09% atau indeks turun 4 poin di level 5.110 dengan nilai transaksi sebesar 8,2 triliun. Dan kalau kita lihat, indeks utama kawasan Asia juga hari ini pergerakannya melemah karena ada kekhawatiran terkait pandemi COVID-19 di Amerika Serikat. Sehingga ada aksi profit taking juga pada indeks di kawasan Asia, indeks Nikkei sudah melemah 0,58%. Indeks Hang Seng Hong Kong turun hampir 2%, tepatnya 1,99%. Dan indeks red time Singapura melemah 1,28%. Ada muncul kekhawatiran terkait dengan penyebaran pandemi COVID-19 terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemarin malam mengatakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 masih akan memburuk sebelum akhirnya membaik di Amerika Serikat. Saat ini pun jumlah kasus COVID-19 di Amerika Serikat terus bertambah, sudah ada lebih dari 4 juta kasus dan sudah ada lebih dari 144 ribu jiwa yang meninggal dunia. Dan di 34 negara bagian Amerika Serikat jumlah pasien kasus COVID-19 terus bertambah, yang saat ini semakin parah adalah di negara bagian Florida. Kita lihat karena sentimen negatif ini, maka pergerakan indeks harga saham kapungan masih akan fluktuatif pada perdagangan besok di antara 5.082 sampai 5.157. Najla. Ya, merci. Lalu kondisinya saat ini bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Nilai tukar rupiah masih mempertahankan penguatannya, bahkan saat penutupan tadi nilai tukar rupiah ini pergerakannya semakin menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Tercatat penguatan sebesar 0,77 persen di posisi 14.626 rupiah per dolar Amerika Serikat. Di pasar valuta asing, Najla memang sentimennya hari ini cenderung positif. Masih ada euforia terkait dengan stimulus ekonomi yang diberikan oleh Uni Eropa dengan total nilai 1,8 triliun euro untuk pemulihan ekonomi tahun 2020 sampai tahun 2027. Oleh karena itu, sentimen globalnya cenderung positif di pasar valuta asing. Nilai tukar mata uang negara berkembang ini bergerak menguat. Dolar Amerika Serikat melemah sehingga besok potensinya nilai tukar rupiah juga bisa menguat antara 14.600 sampai 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian Najla laporan kami dari Bursa Efek Indonesia kembali ke Anda di studio.